Dirut Perumbulok, Budi Waseso memberi klarifikasi mengenai kabar pemusnahan 20.000 ton beras atau disposal stock. Ia mengatakan beras-beras tersebut bukan dimusnahkan, melainkan akan diolah kembali ke produk lain. Pelepasan dilakukan karena mutu beras menurun setelah beras mengendap lama di gudang. Bulok berencana mengolah beras disposal stock menjadi tepung, beras, atau obongan. Buas mengatakan disposal stock tidak dibuang. Penurunan mutu sudah dicek melalui laboratorium BPPOM dan kemudian direkomendasi Menteri Pertanian. Namun sebagai konsekuensi, harga produk olahan tersebut akan lebih rendah dari harga eceran tertinggi beras. Selisih harga tersebut akan dibayar pemerintah. Buas mengatakan pelepasan beras sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian 38-2018 tentang pengelolaan cadangan beras pemerintah. Menurutnya, selisihnya kalau kualitas turun kita jual murah, semisal awal Rp8.000 kemudian dijual menjadi Rp5.000 yang selisih Rp3.000 kita minta dari pemerintah. Kalau tepung selisih Rp4.000 itu kita tagih dan seterusnya. Pengelolaan beras disposal stock akan melewati lelang. Buas mengatakan akan membentuk perjanjian lelang agar beras diolah sesuai dengan peruntukannya. Mekanismenya akan lelang, terserah yang mau beli akan mau dijadikan apa. Tepung akan kita lelang, tetapi harus menjadi tepung. Ada perjanjiannya akan ternak etanol dipilah. Buas mengatakan bulat akan menerima uangnya, kemudian kita laporkan kepada negara bahwa Rp20.000 lakunya sekian. Pembelian dulu sekian, maka selisih harga itu kita minta ke negara. Seperti itu sebenarnya, jadi tidak ada dibuat.